Pemain PSM Makassar perdana bela timnas, jika dipercaya Sinteyong, mesin gol PSM akan buktikan kualitasnya di timnas Indonesia pada saat melawan Kurkau. Halo, berjumpa lagi di channel Bola Jeruk TV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. Ya, Muhammad Ramdan Sananta menjadi wajah baru di timnas Indonesia. Ia bergabung ke squad Geruda untuk pertandingan FIFA Matchday melawan Kurkau. Ramdan Sananta juga tak sendirian. Ia bersama Yaakob Sayuri dipanggil timnas. Total dari pemain PSM yang dipanggil untuk membela timnas, hanya dua pemain saja. Hanya saja guys, Yaakob Sayuri sebelumnya sudah pernah dipanggil ke timnas. Sedangkan Ramdan Sananta baru pertama kali ke timnas. Seperti yang diketahui bahwa duel timnas Indonesia versus Kurkau akan berlangsung dua kali. Pada 24 dan 27 September 2022, partai pertama digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sementara yang kedua di Stadion Pekansari Cibinong Kabupaten Bogor. Meski baru masuk squad timnas, Sananta berharap bisa dimainkan. Jika dipercaya tampil oleh pelatih Stadiong, ia tak akan menyanyiakan kesempatan tersebut. Sananta mengatakan, Yaak tentunya saya insya Allah bisa kalau misalnya pelatih memberikan saya kepercayaan main, saya akan membuktikan. Ujarnya. Sejauh ini, bersama PSM di BRI Liga 1 2022-2023, Sananta tampil dengan begitu baik. Ia berhasil mencetak 3 gol dari 6 penampilannya dengan Juku Eja, tak merasa asing. Sementara itu, meski berstatus debutan, Sananta merasa tak asing. Sebab ia sudah mengenal mayoritas pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia kali ini. Sudah kenal, apalagi sama-sama main di Liga 1. Pungkasnya pemain kelahiran Daik, Kepulauan Riau itu. 17 orang dari 23 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk pertandingan melawan Kurkau memang bermain di BRI Liga 1 2022-2023. Sementara 6 lagi berkiprah di luar negeri. Nah guys, berikut ini daftar para pemain timnas yang akan menghadapi FIFA Matchday melawan Kurkau. Oke, mungkin segitu saja untuk informasi timnas kali ini. Dan jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komen saja guys. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!